Terima kasih telah menonton Menurutnya setiap partai politik harus nyaman dengan pilihannya Oleh karena itu Prabowo menghormati apapun keputusan PDIP Dengan begitu jika PDIP tak mau bergabung dengan pemerintah pun dirinya tak keberatan Kalau mereka tidak berkenan untuk bergabung tidak masalah Kata Prabowo pada hari Jumat 24 Mei Prabowo menyebut jika PDIP tak bergabung dirinya dengan para kader banteng masih bisa bersahabat Jika telah PDIP menjadi oposisi dan memberikan kritik untuk Prabowo Anda kritisi saya tidak masalah bahkan terima kasih Kita sebagai pemimpin kalau dikritisi harus berterima kasih Oh saya harus pas pada Harus hati-hati lebih baik komunikasinya Kata Prabowo Lebih lanjut Prabowo memberikan pandangan terkait jika ada partai lain yang memilih menjadi oposisi Ia menilai oposisi memang diperlukan untuk check and balance Namun ia memberikan catatan bahwa oposisi harus berada pada kesetiaan pada bangsa dan negara Prabowo berpendapat oposisi yang ideal adalah mereka yang mengawasi, mengkritisi, dan mengingatkan pemerintah dengan cara yang positif Ini dibutuhkan kedewasaan dalam bernegara Kedewasaan dalam berpolitik Ini yang kita harus Jadi tidak berarti kerjasama itu semua di pemerintahan Ucap Prabowo PDIP sendiri sampai saat ini belum menentukan sikap untuk pemerintahan Prabowo Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasko Kristianto menyebut keputusan partai-nya soal itu berpeluang baru akan diumumkan pada Kongres nanti Kalau belajar dari Kongres-Kongres sebelumnya karena ini merupakan hal yang sangat strategis Itu rata-rata ditetapkan dalam Kongres Hasta-hasto dalam jumpa pers di kantor pusat partai Jakarta Rabu 22 Mei yang lalu Bagaimana sahabat tanggapan kalian terhadap Prabowo yang belak-belakan ke partai PDIP Kalau tak berkenan gabung tidak masalah Silakan tulis pendapat kalian kolom komentar Like jika kalian suka video ini, share, tidak bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya Terima kasih Terima kasih